Nah sekarang kita masuk pada halaman 117 masuk pada cerita yaitu aktivitas aktivitas membaca ini artinya ikan yang mempesona sangat mempesona sekali suatu hari ada seorang nelayan yang tinggal ya yang tinggal dengan istrinya di pondok kecil dekat pantai seaside ini pantai nelayan itu selalu ya biasanya pergi memancing atau menangkap ikan tiap hari suatu kali suatu hari ketika dia duduk di atas perahunya perahu kecilnya dengan eh memegang kail ya ada kailnya itu eh kayu pancing ya melihat kepada ombak yang berkilauan dan eh menatap his line itu apa namanya tali pancingnya itu tiba-tiba his float ini di float ini artinya adalah pelampung ya jadi seperti ini nah ini pelampung float nah seperti ini ya ini float ini ini dia float nah nah ini dia ini float jadi untuk pancingnya itu pancingnya itu seperti ini nah ini float itu adalah kayu pancingnya itu nah ini road ini namanya ya nah ini dia dan tiba-tiba pelampungnya itu tenggelam jauh ke dasar eh ke dalam air dia segera memulai untuk me memutar ya me apa namanya menarik menarik tali pancingnya dan berencana mengeluarkan ikan yang sangat besar wow ini bisa me menjadi makanan ya buat makanan untuk beberapa hari dengan sangat terkejut si ikan si ikan mulai berbicara dan berkata mohon biarkan saya hidup saya tidak ikan sesungguhnya saya adalah seorang pangeran yang dikutuk ya yang kena sihir jadi ikan yang enchant ini bukan mempesona ya tetapi ikan yang sudah ikan yang kena kutuknya kena sihir nah i'm not real fish saya bukan ikan sungguhan saya ikan seorang pangeran letakkan saya kembali ke dalam air dan biarkan saya pergi eh have mercy okine fisherman ini artinya have mercy eh nilaian yang baik nah dia bermohon kepada si nilaian nilaian yang sedang kaget itu tergesa-gesa atau segera melepaskan ikan tersebut kembali ya sambil berkata saya tidak ingin menyakiti seekor ikan yang ikan yang bisa berbicara pergilah pergilah dari mana eh pergilah kamu kemana dari mana kamu berasal ya pergilah kemana pergilah dari mana kamu berasal ya kemana ya pergi pergilah ke asalmu nah seperti itulah bagusnya terjemahannya pergilah ke asalmu ketika nilaian itu pergi ke rumah ke istrinya dia mengatakan semuanya apa yang telah terjadi dan bagaimana kejadiannya ya ketika mendengarkan hal itu dia ketika eh ketika mendengarkan itu ikan itu ya ya ikan ini mengacu pada ikan ketika mendengarkan ikan itu berbicara dia melepaskannya kembali tidak kamu meminta sesuatu kata istrinya tidak saya eh apa yang harus saya minta jawab si nelayan saya sangat terkejut kamu tidak menyadari apa yang harus kamu minta kita hidup di eh sangat menderita disini di eh pondok kecil yang eh nasti ini apa namanya eh menjijikan ya menjijikan dan eh kotor jadi di pondok yang menjijikan dan kotor ini kita miskin dan saya sangat menderita kamu harus meminta eh sebuah pondok yang pondok kecil yang nyaman sekarang pergilah kembali dan mintalah ke ikan tersebut apa bahwa kita ingin sebuah pondok kecil yang nyaman kata istrinya si nelayan tidak pasti tentang hal ini tetapi ya jadi tidak yakin ya si nelayan tidak yakin tentang hal ini tetapi dia tetap pergi ke pantai duduk di perahunya pergi ke tengah lautan dan berkata nah ini katanya oh ikan jelmaan yang bagus yang cantik ya dengarkanlah permohonanku istriku ingin menginginkan yang tidak saya inginkan ya dan dia tidak akan menyerah hingga dia memperoleh keinginannya maka jadi datanglah dan tolonglah saya nah ikan tersebut segera datang berenang ke dia ke si nelayan dan berkata baiklah apakah keinginannya bagaimana saya saya bisa membantu istrimu ah kata si nelayan dia berkata bahwa ketika saya menangkapmu saya harus harus meminta kepadamu sesuatu sebelum melepaskanmu dia tidak menyukai hidup di pondok kecil kami dan ingin pondok yang nyaman yang tidak besar yang tidak cottage semacam yang lumayan besar itu untuk seorang yang tinggal berdua pergilah ke rumah kemudian ketasikan dia telah berada di cottage ya cottage itu adalah yang kita lihat pondok ya pondok yang nyaman ketika maka si nelayan pergi pulang ke rumah dan melihat istrinya berdiri di depan sebuah pondok yang bagus hmm trim ini artinya adalah eh rapi ya di pondok yang sangat pondok kecil yang sangat rapi masuklah masuklah lihat pada pondok yang indah pondok yang bagus yang kita punya segala sesuatu segala sesuatunya berjalan baik untuk beberapa saat artinya dalam beberapa hari ya dan dan kemudian suatu hari istri si nelayan berkata suamiku eh tidak cukup ruang untuk kita di pondok kecil ini pergilah ke eh pergilah kembali ke ikan dan sampaikan kepada dia untuk membuat saya menjadi seorang raja atau ratu atau yang seseorang yang berkuasa istriku kata si nelayan saya tidak ingin pergi ke ikan itu lagi mungkin dia akan marah kita harus bahagia dengan apapun yang telah diberikan oleh ikan itu kepada kita dan tidak menjadi serakah nah omong kosong nonsense ini artinya omong kosong ya kata si eh si istrinya si ikan itu akan melakukan eh dia akan mau melakukannya saya tahu pergilah dan coba nah dengan hati yang berat si nelayan itu pergi ke tengah lautan dan berkata ya sama dengan perkataannya yang tadi ya yaitu oh ikan yang bagus yang cantik dengarkanlah permohonanku istri saya istriku menginginkan apa yang tidak aku inginkan dan dia tidak mau menyerah hingga dia memperoleh keinginannya eh jadi datanglah dan bantulah saya nah apa yang yang diinginkannya sekarang kata si sikan ah kata si fisherman si nelayan dia ingin menjadi seorang yang berkuasa pergilah kata perpulanglah kata sikan dia telah menjadi orang yang berkuasa sekarang maka dia pergi ke rumah dan dia melihat istrinya duduk di singgah sana yang sangat tinggi ya lofty ini eh tinggi ya sangat bagus terbuat dari emas apa namanya emas padat ya emas padat dengan mahkota yang luar biasa di kepalanya ya penuh luar biasa hingga penuh 2 tingginya menjadi sepanjang 2 yard 1 yard itu sepanjang tinggi tunggu yard 2 meter 1 yard itu 0,9 meter jadi hampir 2 meter dan di masing-masing di masing-masing sisinya berdiri penjaga dan berbaris para pelayan nah si nelayan mendatanginya dan berkata istriku apakah kamu seorang yang berkuasa atau raja ya dia berkata saya seorang raja ah kata si si orang si suaminya ya nah he guess nah ini guess dia menatap padanya sungguh hal yang baik menjadi seorang raja suamiku dia berkata ini sangat bagus menjadi orang yang berkuasa atau menjadi raja kemudian mereka bahagia maaf mereka berbahagia untuk beberapa saat ketika suatu waktu datang kemudian datang suatu saat ketika ketika datang suatu saat ketika dia tidak bisa tertidur di waktu malam sepanjang malam karena dia berfikir apa yang ingin dia minta berikutnya jadi di malam hari itu dia sibuk memikirkan apalagi yang harus yang dia inginkan ya akhirnya akhirnya ketika dia hampir akhirnya dia jatuh tertidur ya tertidur pagi menjelang dan matahari terbit haa dia berfikir dia berfikir ketika dia bangun dan melihat keluar jendela jendela setelah seluruh saya seluruhnya ya setelah seluruh yang tidak bisa saya larang ya prevent ini artinya adalah cegah atau menghalangi after all setelah semuanya saya tidak bisa mencegah matahari itu terbit pada pemikiran ini dia sangat marah dan membangunkan suaminya dan berkata suamiku pergilah ke ikan itu kembali dan sampaikan kepada dia saya harus menjadi penguasa bulan matahari dan bintang eh matahari dan bulan si nelayan masih mengantuk tetapi eh pikiran itu menakuti dia dia sangat menakuti dia bahwa dia akan jatuh ke dari ranjang jadi goncangan istrinya membangunkan dia itu dia takut akan membuat dia jatuh dari ranjang sialan istri istriku dia berkata tidakkah kamu bahagia dengan telah menjadi raja yang sangat berkuasa tidak dia berkata saya sangat tidak saya sangat tidak gampang sepanjang matahari dan bulan muncul tanpa izin saya pergilah ke ikan itu segera at once ini artinya segera ya nah saya pikir ini tidak saya pikir ini bukanlah ide yang bagus kata si nelayan tetapi istrinya tidak mau mendengarkannya kenapa kamu tidak pergi saja dan minta ke ikan itu agar saya menjadikan saya menjadikan saya raja dari segalanya ya dia berkata kemudian si nelayan itu si lelaki itu menjadi gemetar karena ketakutan jadi istrinya ini sangat pemarah ya ketika dia men turun ke pantai sebuah badai yang sangat luar biasa muncul batang kayu ya pepohonan dan bebatuan ya gemetar dan langit menjadi hitam dengan awan yang penuh dengan semacam petir ya ya jadi awannya itu bergemuruh dan petir menyambar ada di sana gelombak hitam yang sangat besar ya membengkak seperti gunung dengan diatasnya itu ada busa putih ya jadi ombaknya itu sangat besar dan diatasnya itu ada busa putih seperti seperti apa namanya seperti makota ya crown sayangnya si nelayan tidak memiliki pilihan yang lain maka dia pergi ke naik ke perahunya dan mendayung ke tengah lautan dan berteriak sekuat yang dia bisa ya teriakannya ini ya sama dengan yang tadi oh ikan jelmaan yang cantik dengarkanlah permohonan saya istri saya menginginkan apa yang tidak saya inginkan dan dia tidak mau menyerah ya hingga keinginannya terpenuhi maka datanglah dan bantulah saya apa yang dia inginkan kata si ikan saya sangat malu terhadap keserakahan istri saya ya my wife's greed ini keserakahan istri saya tetapi saya tidak bisa melakukan saya tidak bisa berbuat apa-apa dia menginginkan menjadi raja dari matahari dan bulan pulanglah katasikan ke pondok kecil mu ya jadi kembali ke pondok yang kecilnya ya dan setelah di di ucapkan ya mereka hidup di pondok itu hingga sekarang nah ini cerita ini diadaptasi atau diambil dari ee grim brothers ya grim bersaudara yang diterbitkan tahun 1812 yang berjudul nelayan dan istrinya jadi di sadur dari sana ya nah ini keterangannya fisherman ya si nelayan dan istrinya di pondok kecil mereka nah itulah untuk sekarang ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampai jumpa ya 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 Terima kasih.